Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Yang tentunya semakin hari, semakin seru, semakin geregetan Dan membuat kita semua penasaran Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Saleha Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini Sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Kita semua telah sama-sama menyaksikan Bagaimana Bella yang telah membuat kejutan untuk Saleha dan juga Nando ya kawan-kawan Dimana saat itu Bella menyuruh Nando dan juga Saleha Untuk datang ke sebuah tempat yang sudah ditentukan oleh Bella Ya saat itu Baik Saleha maupun Nando Mereka sama-sama tidak mengetahui ya kawan-kawan Jika mereka akan dipertemukan di tempat itu Mereka hanya datang ke tempat itu karena khawatir Akan sesuatu yang buruk terjadi kepada Saleha maupun Nando ya kawan-kawan Ya meskipun Bella saat itu merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa di dalam hatinya ya kawan-kawan Ketika melihat Saleha dan juga Nando Tersenyum bahagia Namun yang mimin salut dari Bella Bella mau ya kawan-kawan untuk melakukan itu Demi membahagiakan Nando Karena Bella sadar bahwa cinta itu tidak harus memiliki Ya karena hal itu hubungan Saleha dan juga Nando pun akhirnya kembali membaik ya kawan-kawan Bahkan di episode sebelumnya Saleha dan juga Nando pun sempat makan bakmi bersama di tepi danau Dan mereka pun terlihat sangat bahagia dan menikmati Momen-momen kebersamaan mereka berdua Lalu kemudian adegan pun berganti Dimana pada saat itu ketika Saleha baru saja disandra ya kawan-kawan Oleh orang suruhan Rianti yang berpura-pura gila Saat itu tangan Saleha yang terluka pun akhirnya diobati oleh Nando ya kawan-kawan Dengan mengoleskan alkohol ke tangan Saleha Hal itu membuat situasinya jauh lebih romantis dan juga lebih membuat kita semua terbawa perasaan ya kawan-kawan Kita semua tentunya tahu bahwa Saleha dan juga Nando mereka berdua sama-sama saling mencintai Satu sama lain dan hanya tinggal menunggu waktu saja bagi mereka berdua untuk bisa mengutarakan perasaan mereka masing-masing Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Sepertinya melihat hubungan Nando dan juga Saleha yang semakin hari semakin dekat Bu Heni pun tidak akan membiarkan Nando terlalu lama ya kawan-kawan untuk menggantungkan perasaannya kepada Saleha Bu Heni meminta Nando untuk segera mengungkapkan perasaannya kepada Saleha Ya hal ini sempat membuat Nando ragu ya kawan-kawan Karena Nando masih menutupi sebuah fakta yang cukup mengejutkan dan bahkan fakta ini adalah fakta yang sangat besar Sehingga Nando takut apabila nantinya dirinya menjalin hubungan dengan Saleha dengan menutupi kebohongan ini Nando takut apabila Saleha mengetahui semua ini dari orang lain Namun melihat bagaimana hubungan Nando dan juga Saleha saat ini Mimin rasa Nando memang harus secepatnya ya kawan-kawan untuk mengutarakan perasaan cintanya kepada Saleha Ya meskipun Nando adalah salah satu penyebab penderitaan terbesar dalam hidup Saleha Namun Nando sudah membayar semua itu ya kawan-kawan dengan cara melindungi Saleha Dan juga membela Saleha apapun yang terjadi Apa yang dilakukan oleh keluarga Nando kepada Saleha itu memang tidak akan pernah membayar nyawa dari Nenek Siti ya kawan-kawan Namun setidaknya mereka selalu ada untuk Saleha dan membuat Saleha merasa bahwa Saleha tidak pernah sendirian Wah 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 memang makin hari makin seru ya kawan-kawan makin gerikat dan makin membuat kita semua penasaran Ya meskipun sampai dengan saat ini belum ada kepastian kapan rahasia Nando akan terbongkar Namun setidaknya kita bisa menikmati terlebih dahulu ya kawan-kawan Momen-momen kedekatan Nando dan juga Saleha Karena pastinya momen-momen ini akan menjadi momen-momen paling seru Paling baper dan paling membuat para penonton terbawa suasana ya kawan-kawan Karena momen membaikannya Nando dengan Saleha sudah ditunggu-tunggu ya kawan-kawan Karena melihat beberapa episode terakhir ini Saleha cemburu dengan Nando Dan kini Saleha juga akhirnya bisa berbaikan dengan Nando Dan seharusnya Saleha harus membuat ikatan dengan Nando ya kawan-kawan Agar Nando tidak lepas dan tidak tergoda dengan wanita lain Nah jadi menurut Mimin ketika Nando nantinya mengutarakan perasaannya kepada Saleha Mungkin saja Saleha akan menerimanya Karena jika mereka memiliki hubungan mereka akan memiliki ikatan yang jelas ya kawan-kawan Nah itu adalah prediksi dari Mimin Lalu bagaimana dengan prediksi teman-teman semua Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Saleha Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini Sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!